Saudara kita ke informasi selanjutnya, aktivitas erupsi Gunung Ilelewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dalam seminggu terakhir mengalami penurunan. Meski demikian, gunung juga masih terus mengeluarkan awan panas guguran. Aktivitas vulkanis Gunung Lelewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dilaporkan mengalami penurunan. Laporan pos pemantauan Gunung Lelewotobi Laki-Laki menyebutkan, gempa guguran dan vulkanik dangkal masih terjadi. Aliran lava ke sisi timur laut juga masih terpantau sejauh 4 km. Status Gunung Ilelewotobi Laki-Laki hingga kini masih tetap berada di level 4 awas. PVMBG menyebut, status gunung belum bisa diturunkan karena masih ada aktivitas vulkanis dan peningkatan awan panas guguran. Warga diminta untuk tak beraktivitas dalam radius 5 km, dan khusus untuk sektor timur laut, radius aman ditetapkan sejauh 6 km. Belevaluasi pusat vulkanologi dan mitigasi bencana biologi dalam seminggu terakhir, memang teramati adanya penurunan aktivitas dari Gunung Lelewotobi Laki-Laki. Erupsi seminggu terakhir itu hanya terlihat menurun juga dan beberapa hari terakhir ini memang tidak ada erupsi, namun gempa-gempa guguran atau guguran itu meningkat. Tingkat aktivitas dari Gunung Lelewotobi Laki-Laki masih berada pada level 4 atau awas. Namun dengan rekomendasi perubahan di sektoral, yaitu yang tadinya 6 km utara dan timur laut, sekarang 6 km hanya di arah timur laut, dan juga untuk radius bayak secara regional itu 5 km. Terima kasih telah menonton!